Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Bapak dan anak kompak curi solar milik PLN akhirnya diringkus polisi. Warga Merauke takut beli daging sapi karena mati digigit nyamuk. Harga cabai di Kabupaten Mimika, Papua Tengah makin mahal. Dari hasil pemantauan di Pasar Sentral Mimika, cabai rawit yang biasa dijual Rp65.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit disebabkan petani cabai lokal gagal panen sehingga harus didatangkan dari Jayapura dan Merauke. Kalau tidak ada panas bisa ambil 85.000. Sampai sekarang masih standar berapa? Kabar beasa yang indik. Wah, untuk cabai rendah terimbang tadi. Cabai kecil, cabai perawit dia. Iya Oh cabai berapa, cabai keliting? Cabai keliting masih ADII, help 85.000. Kalau tomat? Tomat 50.000. Menaik ya on? Iya, cantik Fernando. Jangan naik karena kemarin enak seluruh maka rusak. Jadi belum ada tomat lainnya. Tapi sebagai bergirimannya. Oh, sekarang tidak ada kelimat? Hai kalau ada cara lalu ya kalau ada kiriman apa itu ya kalau ada kiriman biar berbeda dengan cabai tomat justru harganya turun tomat yang pekan lalu berkisar Rp60.000 per kilogram saat ini menjadi Rp45.000 per kilogram meski harga cabai naik tidak mempengaruhi penjualan karena komoditi ini sudah menjadi kebutuhan warga Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika Papua Tengah harga bawang merah dan bawang putih di Pasaro Manggu Merauke Papua Selatan merangkak naik bahkan kenaikannya cukup drastis jika minggu lalu harga bawang merah masih dijual Rp45.000 per kilogram saat ini dijual Rp70.000 per kilogram hampir dua kali lipat sementara bawang putih minggu lalu harganya Rp45.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram penyebab kenaikan karena stok kedua jenis bawang ini berkurang akibat permintaan yang tinggi saat lebaran harga bawang merah sekarang berapa Pak? dari harga Rp45.000 naik ke Rp70.000 sekarang ya itu minggu lalu naik Rp45.000 apa ya? kalau yang bawang putih Pak? dari Rp45.000 kalau Rp60.000 kalau bawang putih bawang putih ya itu kenapa bisa sampai naik begitu? katanya sih stoknya kurang terus kapalnya masih lama memang dari mana bawangnya ini? dari Surabaya dari Surabaya ya untuk cabai besarnya sementara itu di Bimika Papua Tengah harga bawang merah belum stabil pedagang menjual bawang merah Rp90.000 per kilogram dan harga ini masih harga saat lebaran menurut pedagang harga bawang sampai saat ini masih tergolong mahal karena bawang yang masuk di Mika beberapa hari lalu cuma beberapa ton dan belum dapat memenuhi pasaran jarang ya maksudnya kebanyakan orang yang jual lagi yang beli berapa mbak jualnya? berapa itu? kalau macam ECR mungkin 8 tahun cuma itu kalau berapa yang besar dibeli ya? iya maksudnya dibeli mungkin di atas berapa kilo begitu ya? iya, kalau orang mau jual lagi itu kalau mungkin hasilnya 8 ribuan kalau itu mbak kasih 7 ribu iya karena dia kan ada dua macam, mati yang kecil dan besar kalau yang kecil beda modal juga berapa? kalau kita ambil kotornya 38 sekarang dijual berapa? kalau kita ECR 55 kalau kita ECR 50 berarti masih mahal juga bawang putih ya? iya kemarin pembongkaran bawang putih juga masuk? di luar bawang putih satu hari baru bawang merah tapi harganya tetap masih belum turun? iya 8, kotornya di hitung per karung tidak pakai timbang kalau timbang ada yang 18, ada yang 19 satu karungnya tapi kan di hitung per karung itu kan rata-rata 20 gitu bawang merah juga begitu rata-rata 25 selain bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan harga ada pun harga bawang bombay juga mengalami kenaikan harga Muhammad Ritwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika Membeludaknya warga yang mengurus kartu tanda penduduk menyebabkan diseduk capil Merauke kewalahan selain itu stok Blanko KTP juga sangat terbatas sehingga diseduk capil harus memutar otak agar warga tidak kecewa diseduk capil sudah mengajukan permintaan Blanko KTP ke pemerintah pusat sebanyak 20 ribu lembar namun hanya mendapat 6 ribu Blanko KTP saat ini Blanko tersisa 600 lembar sementara setiap hari jumlah warga yang datang berkisar 300 hingga 400 warga untuk menyiasati keterbatasan Blanko untuk sementara waktu diseduk capil hanya mengutamakan pelamar pekerjaan dan pelajar yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi kita perhatikan kalau mereka yang kita sudah ganti menjadi Papua Selatan lalu hilang lihat waktunya kenapa bisa hilang kita prioritaskan yang belum Papua Selatan dan yang tes-tes seperti itu makanya barusan saya cek sebelum libur itu ada sebelum pasca tuh saya pulang dari Batam itu masih ada 1.500 oh bukan sebelum kita libur pasca itu masih ada 1.500 terus kita masuk satu minggu pelayanan terus ini barusan saya cek lagi sisa 600 maka saya ada bilang bidang teknisnya untuk pengajuan sudah kita minta ke provinsi dulu begitu tapi sekarang masih tetap melayani bu ya kita tetap melayani ada Blanko ya ya kita tetap melayani karena ini tes dengan Blanko KTP memang kita fokus untuk apa tes beberapa waktu ini ada tes-tes apa namanya kita kemarin dari provinsi juga kami dapat sedikit-sedikit sehingga saya utus teman-teman ke pusat mereka dari pusat kita saya komunikasi dengan mereka mereka bilang ajukan 20 kita cuma ternyata realisasinya kita cuma dapat 6.000 saat ini banyak warga datang ke disduk Capil Merauke untuk mengurus KTP karena terkait nomenklatur peralihan pemerintah Papua ke pemerintah Papua Selatan selain itu momen kelulusan juga menyebabkan banyak tamatan SMA yang harus mempunyai KTP untuk melamar pekerjaan serta melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati